Jelang Idul Anham 1436 Hijriah, harga beberapa kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya kenaikan hanya terjadi pada beberapa jenis bumbu dapur, kini harga beras di beberapa pasar tradisional di kota Parepare, Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan. Harga beras dengan kualitas baik mengalami kenaikan hingga 25%. Naiknya harga gabah kering di kalangan petani diduga menjadi salah satu penyebabnya. Meski mengalami kenaikan, daya beli masyarakat di kota Parepare sendiri dirasakan pedagang masih normal. Lonjakan pembeli diperkirakan baru akan terjadi sepekan sebelum Idul Adha, di mana harga beras di pasar tradisional Parepare juga diperkirakan akan mengalami kenaikan.